Intro Kenapa Lionel Messi bisa main di Piala Dunia 2026, Sergio Aguero percaya? Lionel Messi selesai bermain di Piala Dunia FIFA setelah memenangkan kompetisi bulan lalu dan mengangkat trofi yang telah lama menghindarinya dalam karir sepak bolanya Namun, Messi tidak pensiun dari tim nasional, pemain berusia 35 tahun itu masih akan bermain dan kemungkinan besar, kecuali cedera, akan berlaga di Copa America 2024 dan mempertahankan trofi mereka Meskipun demikian, mantan striker Manchester City Sergio Aguero tidak ingin melihat Messi pergi dan berjuang untuk tahun 2026 Aguero tampil di program F90 ESPN Jumat, HT Infobae, di mana mantan pemain itu yakin Messi bisa bertahan dengan tim nas dan membantu mempertahankan trofi Piala Dunia 2026 mereka Jika dia melanjutkan rutinitas ini, saya pikir dia dapat dengan mudah mencapai Piala Dunia 2026 pada akhirnya, semuanya dari kepala, dari mentalitas, kata Aguero Tapi Anda tidak pernah tahu, di luar sana, dia ingin bersantai dan dia lelah dan Anda harus menghormatinya Tapi untuk saat ini, dia menikmati dirinya sendiri, tapi jaga diri bisa, 3 tahun lagi Di Piala Dunia ini dia menunjukkan bahwa menjadi bugar secara fisik bisa dilakukan Messi akan berusia 37 tahun saat Copa America berlangsung tahun depan Dan bintang Paris Saint-Germain akan berusia 39 tahun saat Piala Dunia berlangsung di Amerika Utara dalam 3 tahun Mempertimbangkan usianya, veteran itu kemungkinan tidak akan menjadi bagian dari tim 2026 Tetapi jika dia terbuka untuk pergi, manajer Lionel Scaloni mungkin tidak akan ragu untuk mengajaknya menari terakhir Lionel Messi menduduki puncak daftar 100 pesepak bola pria terbaik saat Cristiano Ronaldo merosot Lionel Messi dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik dunia tahun 2022 setelah menginspirasi Argentina menuju kejayaan Piala Dunia The Guardian telah menerbitkan daftar tahunan mereka dari 100 pemain pria terbaik dalam permainan setelah tahun yang tak terlupakan bagi superstar Paris Saint-Germain yang mungil Saingan lamanya Cristiano Ronaldo, dengan siapa Messi telah berbagi 12 Ballon d'Ors, mengunci penghargaan selama satu dekade di antara mereka, berada jauh di posisi ke-51 Kylian Mbappe, yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia Sensational yang dimenangkan melalui adu penalti oleh Messi-nya Argentina menyusul hasil imbang 3-3 setelah 120 menit, berada di urutan ke-2 Erling Haaland adalah bintang Liga Premier dengan posisi tertinggi di urutan ke-4, setelah mencetak 25 gol Liga untuk Manchester City musim ini hanya dalam 19 pertandingan Ia diapit oleh dua pemain Real Madrid yakni Karim Benzema, ketiga, dan Luka Modric, ke-5 Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Vincius Junior, Thibaut Courtois, dan Moe salah mengisi 10 besar lainnya secara berurutan Bintang Inggris peringkat tertinggi adalah Harry Kane, 13 Meskipun penaltinya gagal di perempat final Piala Dunia melawan Perancis, Jude Bellingham berada di urutan ke-14 setelah tahun breakout untuk gelandang remaja Messi dan Ronaldo memiliki tahun-tahun yang kontras dengan pemain Argentina itu memutar kembali tahun-tahun di Qatar untuk mengklaim medali pemenang Piala Dunia pertamanya Bagi banyak orang, itu mengokokkan Messi sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa, dan tentu saja memberinya status seperti Tuhan di antara rekan senegaranya Itu tentu menempatkannya di depan penyerang Portugis itu Sementara itu, Ronaldo mengalami masa-masa yang buruk untuk klub dan negara Memicu pertengkaran publik yang buruk dengan Manchester United setelah wawancara kontroversial dengan Piers Morgan Di mana dia mengecam klub dan manajernya Eric Ten Hag, dan mengakhiri tahun dengan bermain sepak bola di Arab Saudi untuk Al Nasser Bayer Munich, Sadio Mane berpacu dengan waktu untuk bermain melawan PSG Beberapa minggu ke depan sangat penting bagi Bayer Munich dalam hal membangun momentum Sebelum pertandingan besar melawan Paris Saint Germain pada tanggal 14 Februari Julian Nagelsmann perlu membuat tim dalam kondisi bagus sebelum perjalanan ke Paris Nagelsmann mungkin harus bersiap untuk pertandingan melawan PSG tanpa Sadio Mane Winger asal Senegal itu sudah mulai berlatih di lapangan dalam beberapa hari terakhir Namun Sport 1 melaporkan bahwa ia membutuhkan waktu 3 minggu untuk bisa kembali beraksi Mane berpacu dengan waktu agar fit untuk pertandingan krusial tersebut Sadio Mane telah menepi sejak November, dia mengalami cedera serius pada tulang keringnya saat menang melawan Werder Bremen Striker berusia 30 tahun itu awalnya menjadi bagian dari skuad Senegal untuk Piala Dunia 2022 Namun ia akhirnya dicoret dari turnamen tersebut Mantan penyerang Liverpool itu menjalani operasi pada akhir November dan memulai proses pemulihan di Munich Mane dilaporkan absen selama 3 bulan, dia berharap untuk kembali tepat waktu untuk pertandingan melawan PSG Tetapi dia mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menjadi bugar Penyerang Senegal itu bisa kembali melawan Borussia Monchengladbach pada tanggal 18 Februari Absennya Sadio Mane di leg pertama melawan PSG akan menjadi pukulan besar bagi Bayer Dia memiliki kebiasaan mencetak gol di pertandingan besar Jadi Dai Roten akan sangat merindukan penyerang Senegal itu Namun, rekor juara Bundesliga itu tidak mampu menanggung cedera lagi dengan memaksa Mane kembali beraksi Masih ada secerca harapan agar Mane fit untuk pertandingan melawan PSG Tetapi beberapa pemain Bayer lainnya telah absen untuk pertandingan besar Liga Champions ini Nusair Mazraoui masih membutuhkan 4 hingga 5 minggu untuk memulai pelatihan Jadi dia mungkin akan kehilangan kedua kakinya melawan PSG Lucas Hernandez dan Manuel Nouer telah dikesampingkan selama sisa musim ini Hernandez mengalami cedera ligamen lutut pada awal Piala Dunia 2022 Kaki Nouer patah dalam kecelakaan aneh selama perjalanan ski pada November Bayer dan Nagelsmann akan berharap untuk melihat pemain lain melangkah tanpa adanya pemain yang cedera Hasil positif di Paris akan memberi Bayer keuntungan besar sebelum menjamu tim Perancis di Allianz Arena pada Maret Sebelum mengalihkan seluruh fokus pada pertandingan melawan PSG Nagelsmann perlu mengembalikan kampanye Bundesliga Bayer ke jalurnya Mereka juga memiliki pertandingan knockout DFB Pokal melawan main seminggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax